Halo teman-teman semua, kali ini aku mau bikin ayam roasting atau ayam panggang Nah, kali ini aku panggangnya pake oven yang sebelumnya udah aku review, yaitu Mito88 Nah, ini hasilnya seperti ini endingnya Mau dibikin juicy atau crispy di luarnya bisa tergantung dari proses atau bumbu yang kita panggang Dan untuk edisi kali ini aku pakenya bumbu instan karena ini memang bener-bener baru coba dan nanti aku review rasanya di akhir video ya Simak terus video selengkapnya Oke, pertama kita siapin dulu ayamnya Ini ayamnya kita mau marinasi dengan beberapa bumbu, nanti aku kasih tau videonya Untuk ayamnya aku pakai ayam boiler atau ayam potong berukuran kurang lebih 1 kg Nah, ini lebih bagusnya lagi, itu ayam utuh Namun ini karena ayamnya kegedean, ukurannya aku potong bagian sayap ke atasnya Jadi ini cuma bagian paha setengah aja Lebih baik kalau kalian pas beli ayam itu kedapatan ayam yang kecil, ukuran kurang lebih 1 kg Itu lebih bagus dan tampilannya lebih cantik Karena kulit ayamnya masih terserubung atau telapisi penuh Nah, kalau kayak gini kan kulitnya udah gak ini lagi Udah terbuka, jadi susah untuk nyimpen bumbunya Karena kita akan bumbuinnya itu dimasukin ke dalam kulitnya seperti ini Nah, kenapa kalau di video-video roasting biasanya kalau di luar negeri itu bisa sampai dipompa Karena kulit ayamnya elastis seperti ini Nah, kita ya memang sengaja diberi rongga supaya bisa diisi bumbu Untuk bumbu marinasinya ini aku pakai bumbu instant merek grill master Yang serisnya roti seri Jadi ini aku kebetulan dapet di main market terdekat dapet ada bumbu roti serinya Dan ini mau aku kombinasikan dengan santan kara Terus juga disini aku siapin mentega Dan lada bubuk ini opsional Kalau mau yang pedas bisa ditambahin Kalau enggak ya enggak apa-apa Nah, langsung aja kita campur bahan-bahannya Ini santan karanya aku pakai sekitar 5-3 atau 5 sendok makan santan kara yang kental Nah, kenapa aku pakai santan kara karena tidak mengandung banyak air Jadi, apa namanya Ayamnya nanti waktu dipanggang enggak terlalu memakan waktu yang lama Terus juga santan ini akan memberi efek creamy atau gurih Nah, ini langsung aja kita masukkan bumbu instantnya Sebenarnya di buku petunjuknya ini bisa Diaplikasikan dengan dua cara Bisa langsung ditabur atau Dilarutkan di sebuah larutan Mau pakai air atau santan bisa Kalau yang ini aku lebih memilih pakai santan Supaya ayamnya lebih gurih juga Nah, jadi tekstur dalemnya seperti ini Dan bumbunya ini udah komplit Enggak perlu ditambahin apapun Kecuali kalau misalnya memang pengen pedas Ditambahin lada yang aku siapin tadi di awal video Ini dimix semua Baru siap kita balurin ke ayamnya Nah, ini ayam yang tadi udah kita kuliti terlebih dahulu kulit dan dagingnya Jadi, tadi udah aku robek-robek bagian kulit dan dagingnya Jadi, bisa dimasukin bumbu seperti ini Ini langsung aja dimasukin bumbunya sampai merata Dan ini bagian tengahnya ya Jadi, lebih gampang Nah, seperti ini Nah, ini bagian bawahnya yang Tadi, karena aku cuma pakai bagian separuh badan aja Jadi, tengah atau atasnya itu terbuka seperti ini Nanti kita jahit aja Supaya bumbunya Waktu dipanggang tidak keluar-keluar Olesi semua bagian tubuh ayam Sampai merata Lalu, kita diamkan selama kurang lebih Satu jam Supaya bumbu yang udah kita olesi itu meresap Nah, sambil menunggu proses marinasinya Kita siapin sayuran pendukung lainnya Nah, ini aku punya wortel Aku iris tebal-tebal Terus, ada kentang Kentangnya aku potong 4 memanjang Seperti ini Lalu, aku punya satu buah bawang bombay Aku potong menjadi 4 bagian Terus, kita susun di nampan pemanggangan Dan aku tambahin cabai merah juga Dan beri sedikit mentega atau margarin Di atasnya Lalu, beri sedikit bumbu lainnya juga Ini aku pakai Ketumbar bubuk Dan pakai lada bubuk Setukupnya ditaburin aja Nah, ini nanti mau kita panggang Barengan dengan ayam roastingnya tadi Nah, setelah satu jam Ini ayam yang tadi kita marinasi Udah cukup meresap bumbunya Dan ini kader air dari ayamnya ini keluar Kelihatan di bawahnya Nah, lalu langsung ditambahin Aku tambahin margarin Di sisi dalamnya Nah, ini sampai merata Supaya nanti pas kita panggang Kulitnya bisa crispy Atau Lebih gurih Karena ada minyaknya Nah, untuk kali ini Yang aku bikin ini Versinya nggak terlalu Kering atau crispy Karena ini menggunakan Santan kara Jadi, teksturnya agak basah dan juicy Nah, ini bagian dalamnya tadi Aku masukin bawang Untuk bagian dalam ayamnya Supaya bawangnya bisa kita manfaatkan Untuk bumbu Terus, ini aku jahit Pakai Tusuk Sate Atau kalian juga pakai Tusuk gigi Bisa juga Supaya Isi perut dalamnya itu Mbak keluar By the way Isinya udah dikeluarin ya Isi perut aslinya Jadi, itu tadi diganti Bawang putih Aku masukin ke dalam Dan ini Bagian kulit depannya Atau bagian tengah Ayamnya Yang kebuka Karena aku potong Sayapnya itu Mau aku kunci Rata juga Sebisa mungkin Kulitnya itu Tertutup Supaya Bumbu yang tadi Udah kita Olesin Di bawah Kulit Di balik kulitnya itu Nggak keluar Setelah itu Ambil Stik pemanggang Yang ada Di Oven Kalian Nah ini Untuk Stiknya ini Ada Cengkramannya Dan Yang salah satu Sisi bisa Dilepas Langsung Ditusuk Kayak gini Kedalam Terus Salah satu Cengkramannya Ini kita kunci Terlebih dahulu Bagian bawah Terus Ditegakin aja Ke atas Atau Vertikal Ke atas Supaya Lebih Mencengkram Nah ini Cengkramannya Lalu Dikunci ya Ini Supaya Lebih Lebih Nanti Kalau kita Taruh di oven Dia Bisa Muter Dan Nggak Jatuh Atau Nggak Apa Gimana ya Supaya Bener-bener Tercengkram Gitu Ayamnya Nah Untuk Kakinya Ini Aku ikat Pakai Benang Atau Tali Supaya Tidak Apa Supaya Nggak Melebar Kemana-mana Nih Aku ikat Jadi Menyatu Seperti ini Nah Ini Dia Hasilnya Yang Udah Rapi Aku Ikat-ikat Siap Dipanggang Nah Untuk Ovennya Ini Aku Panggang Setting Suhunya Atas Bawah Itu 180 Sampai 190 Derajat Celcius Dan Aku Puter Di Tombol Paling Atas Itu Ada Pilihan Head Top Bottom Rotis Heri Dan All Kalau Nggak Salah Convention Dan All Jadi Aku Pensetnya Yang Aku Puternya Ke Keterangan Yang Rotis Seri Itu Jadi Pinggirnya Bisa Muter Dan Sesekali Aku Pindahkan Ke Seri All Jadi Ada Kipas Anginnya Masih Bisa Muter Muter Merata Nah Langsung Aja Kita Pasang Seperti Ini Nah Waktu Dipasang Ini Nggak Usah Di Setting Roti Seri Terlebih Dahulu Jadi Nggak Langsung Muter Kalau Udah Siap Seperti Ini Baru Tekan Tombol Roti Seri Atau Geser Ke Kanan Nah Hasilnya Seperti Ini Ayamnya Akan Otomatis Berputar Putar Untuk Waktu Pemanggang Kalian Sesuaikan Dengan Tingkat Kematangan Yang Diinginkan Di video Ini Aku Panggang Ayam Kurang Lebih 1 jam 20 Menit Atau 1 jam 15 Menit Juga Udah Mateng Karena Aku Pengen Warnanya Coklat Jadi Aku Tunggu Agak Lama Nah Ini Kalau Misalnya Kalian Pakai Ayam Yang Ukuran Kecil Akan Lebih Cepet Mateng Dan Kalau Mau Mendapatkan Tekstur Ayam Yang Kering Di Luarnya Atau Tes Kriuk Biasanya Kayak Ayam Guling Itu Kalian Gak Usah Pakai Santan Jadi Pure Mentega Dicampur Bumbu Kering Dan Ini Dia Hasil Akhirnya Nah Ini Jadi Sebenarnya Karena Kita Menggunakan Santan Tadi Hasilnya Tidak Begitu Kering Sesuai Dengan Keinginan Aku Ini Tidak Terlalu Kering Namun Bumbunya Meresap Dan Gurih Di Dalamnya Ini Coba Aku Tarik Dagingnya Jadi Benar Benar Lembut Banget Kayak Kalau Mau Di Definis Ini Seperti Ayam Ungkep Jadi Dalamnya Masih Basah Atau Masih Juicy Dan Ini Penampakan Kalau Dipotong Dan Ini Itu Bumbunya Meresap Sampai Kedalam Dalam Beneran Terasa Banget Karena Kita Pakai Bumbu Basah Tadi Oke Sekian Video Dari Saya Semoga Bisa Bermanfaat Dan Silahkan Dicoba Di rumah Terima Kasih Thanks For Watching